Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan sapi pasundan sebagai sapi ternak khas Jawa Barat. Sapi pasundan ini memiliki ciri khas tahan terhadap serangan penyakit dan produksi dagingnya lebih banyak dibandingkan sapi lokal lainnya. Sapi pasundan ini merupakan sapi lokal Jawa Barat. Sumber daya genetik khas Jawa Barat ini populasinya tersebar di 13 kabupaten kota di Jawa Barat. Hingga kini populasinya hanya 40 ribu ekor di Jawa Barat. Untuk meningkatkan populasi sapi pasundan, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dirjen Penguatan Inovasi Kemenrestik, Dikti, akan mengembangkan inseminasi buatan dengan teknologi spermaseksing. Sapi pasundan ini kita hanya punya sekitar 40 ribuan sekarang itu di 12 kabupaten. Artinya emas sedikit dibanding dengan populasi sapi potong keseluruhan yang ada di Jawa Barat sekitar 400, artinya sekitar 10% lagi sapi pasundan. Sapi pasundan memiliki keunggulan dalam daging yang dihasilkan, serta ketahanan tubuh dari penyakit ternak. Resiko terkena penyakit, resiko terkena ancaman-ancaman yang membahayakan itu sangat kecil. Berbandingan dengan sapi yang imas ya, itu kesempatannya. Dinas Peternakan Jawa Barat menargetkan 80 ribu inseminasi buatan untuk meningkatkan populasi sapi pasundan 10% setiap tahunnya. Diharapkan dengan pengembangan sapi pasundan ini, kebutuhan daging sapi untuk ketahanan pangan di Jawa Barat akan terpenuhi. Selain mengembangkan sapi pasundan, Dinas Peternakan Jawa Barat juga mengembangkan populasi ayam sentul khas Ciamis dan itik rampon khas Cirebot. Melalui teknologi peternakan ini, diharapkan para peternak memperoleh hasil yang menguntungkan, sekaligus melestarikan sumber daya genetik khas Jawa Barat. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.